Tertiban jaga keamanan dan jaga protokol kesehatan untuk bisa menyaksikan langsung pertandingan pejuangan pemain tim Mas Putsal Indonesia di MNC International Putsal Cup. Dan nampaknya akan segera berlangsung opening ceremony. Hadirin sekalian mari kita sambut untuk kedua tim Indonesia dan Korea Selatan. Dan kita akan saksikan dua tim yang akan saling berhadapan kali ini akan memasuki lapangan pertandingan. Kesamud Mirsa Putsal Indonesia, Korea Selatan, dan tentunya tim Nas Indonesia sudah memasuki lapangan pertandingan. Sebelumnya kita akan saksikan dulu opening ceremony. Ladies and gentlemen, please stand for National Anthem Korea Republic. Hadirin sekalian dimohon berdiri, kita akan menghargai untuk lalu kebangsaan Korea Selatan. National Anthem bagi Korea Selatan. And now National Anthem for Korea Republic. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! nasional anthem lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sekarang lagu bangsaan 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 Indonesia Raya danendra bangsaan Indonesia Raya dan sekarang lagu bangsaan Indonesia Ya kita akan saksikan Lebih dahulu ada prosesi Bapak Nur Subiantoro Yang juga turut hadir Bapak Syafril Nasyutrion Wakil Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Bersama Bapak Tuan Guru Bajang Muhammad Jainul Maji Yang merupakan Sekali lagi para pencinta futsal Pembina Komot Epi dan juga Menci TBK Dampingi oleh manajer Dari perselatan Mr. Zhang Jiong Dan tentunya manajer tim nasional Indonesia Bapak Dimas Bagus Agung Kurniawan Kejuaraan di MNC International Futsal Cup 2022 ini Tentu diikuti serius Oleh para peserta Yang tergabung Dan selanjutnya Baik tim nasional Indonesia Tim nasional seri selatan Dan juga Bapak Syafril Nasyutrion Dan selangor Kepala pihak wasit Yang bertanding cukup seru Di pertandingan pertama Siang hari tadi Kita akan nantikan Bagaimana tim nasional Indonesia Untuk bisa mematangkan Strategi Dan persiapannya Menjelang AFF Ataupun AFC Futsal 22 Asia Cup Dan selanjutnya Tos dengan Awannya masing-masing Selanjutnya akan dilanjutkan Dengan Quintos bersama wasit Yang memimpin Laga kali ini Ada Ghafar Bin Muhammad Kick off MNC Internasional Futsal Cup 2022 Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu Ini adalah salah satu rangkaian Dari prosesi Opening ceremony MNC Internasional Futsal Cup 2022 Untuk kedua tim Bisa kembali Ambil bagian Untuk berfoto We invite again To outdoor team To teams Indonesia And Korean Republic To join Take a picture Terima kasih Kami ucapkan Kepada Bapak Shafril Nasution Selaku wakil ketua Ombung Federasi Futsal Indonesia Dan juga Bapak Nur Subiantoro Selaku ketua Dan ini adalah Starting five Dari Timnasional Indonesia Maman Izar Nayaruddin Dewa Rizky Ardian Shahnur Wendy Bryan Dan tentunya Evan Movic Saumelina Sedangkan kita akan Nantikan Lima pertama Dari Korea Selatan Ada Lee Wojin Kim Yong 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 Kiong Dong Dan Moon Hei Jae Juga Sin Jong Dengan Pelatih Lee Sang Jin Futsal Cup 2022 Sekali lagi Mana suara Semangatnya Pada pencinta Musul Timnas Indonesia Ya ini adalah Dua kapten Yang mimpin Timnya masing-masing Ada Ardian Shahnur Dan juga Chun Jiwo Dari Korea Selatan Wasit yang memimpin laga Kali ini adalah Gafar Bin Mohamed Dengan Wasit kedua adalah Mohamed Faiz Bin Jamaluddin Wasit ketiga adalah Wahyu Wilcak Sono Dan timekeeper Adalah Kiki Subaiki Ya dan Pelatih Mohamed Hashem Zadeh Pelatih asal Iran Langsung memberikan Saurot Mata yang sangat fokus Terhadap Kesiapan Anak asuhnya Sebelum laga Dimulai Ya dua Pemain dari Black Steel Manokwari Dipilih Untuk bermain Sejak awal Wendy Bryan Evan Soumey Lena Juga Ardian Shahnur Bentunya Ada juga Dewa Rizky Amandah Dan Penyaga Gawang Omad Dizar Nayarudin Ini adalah Pelatih Lee Sangjin Dari Korea Selatan Dan kick off Bobo pertama Telah dimulai Bambang Hariri Akan memandu Jalan nya laga Dan Kepada Kemirsa Putsal Fans Indonesia Dimanapun Anda berada Saya mengucapkan Selamat Menyaksikan Terlihat Ultras Garuda Supporter Sepia Timnas Indonesia Telah hadir Langsung Di GOR Among Rogo Di Yogyakarta Ada sebuah Pergerakan kali ini Namun Passing yang tidak maksimal Ada Evan Movic Kembalikan Sedikit ke belakang Kombinasi Ardian Shahnur Dengan Wendy Bryan Ardian Shahnur Angkat ke depan Maksudnya Wendy Oh Baik sekali Masih Wendy Evan Movic Tiang Gawang Menggagalkan Upaya pertama Dari Timnas Indonesia Dua pergerakan Yang luar biasa Tentukan oleh Anak-anak Garuda Indonesia Sayang sekali Kali ini Evan Somelina Belum Beruntung Karena upayanya Masih menghantam Mister Gawang Coach Muhammad Hasmem Zadeh Sudah Mulai berteriak-teriak Berikan instruksi Kita saksikan Empat main Outfield Player Dari Kona Selatan Ditempati oleh Kim Myung Yo Kiong Dong Dan Mon Hei Je Juga Sing Jong Hon Wendy Kali ini Kiri kepada Ardian Shahnur Evan Coba trackback Ke belakang Wendy kembali Impan Kepada Dewa Rizky Dewa Cari Celah disana Anak Bekasi Yang satu ini Kepada Evan Berbalik badan Oh Lagi-lagi Apakah Bola sudah meninggalkan Lapangan pertandingan Sudah ada Dua tekanan Yang coba Ditampilkan oleh Evan Tapi memang Kali ini Wasid Gafar Bin Muhammad Nyatakan bola Telah meninggalkan Lapangan permainan Kembali Penguasaan Bol Au Dua passing Dari Kim Dong Yang tidak terlalu Baik Salah pengertian Bersama rekannya disana Dian Shah Nur Coba mengatur Posisi rekan-rekannya disana Dewa Rizky Coba masuk Membuka ruang Wendy Bryan Supayanya Masih bisa di blok Kembali Dewa Rizky Sudah meninggalkan Lapangan permainan Sudah masuk Nampaknya Song Mu Ataupun Yo Song Mu Main Dari Kerselatan Dan sang kapten Tim Chun Jiwo Kali ini Chun Jiwo Kuasai bola Asiknya tidak Menemui Tekannya di depan Dian Shah Nur Dan 9 Kali ini Sudah bersiap Oh pergerakan yang baik Oh Pelanggaran kah Tapi Tidak menjadi sebuah pelanggaran Pergerakan cepat Yang coba ditampilkan Oleh pemain yang baru saja Menginjak lapangan Firman Ardiansyah Pemain asal Kosmojene Jakarta Langsung menghadirkan Tekanan Tejutan Yang membuat Lini pertahanan Dari Tim Korea Selatan Sedikit kerepotan Sudah lakukan Kang Jukwang Ikan Namun tercuri Kembali coba Kuasai bola Di sana Lagi-lagi bisa Diamankan Lanjut baik Ardiansyah Nur Dan Dewarizki Masih Lebar Ataupun Firman Ardiansyah Di sana Yang masih menyamping Di sebelah kanan Kali ini kembali Yong Semu Tadi Kombinasi Dengan Chun Jiwo Namun Dihadang Oleh Muhammad Fajrian Main asal DB Asia Jabar Pajrian Sudah berikan pendek Sajaf Pada Gak ada pelanggaran Dari Pajrian Sayang sekali Meski sebenarnya Penguasaan bola Dari Firman Ardiansyah Sedang cukup nyaman Ini adalah Atraksi Dari Ultras Garuda Langsung Hadir Di Gore Among Rogo Yogyakarta Satu foul Tepuk Satu tim foul Terdapat oleh Indonesia Kembali Dua pressing Yang baik Dan Berhasil Menjadi Sebuah Gol Melalui Sontekan Yang cukup Pelan Dari Firman Ardiansyah Buah Dari Pressing Yang luar Biasa ketat Membuat Ada Momentum Bisa dimaksimalkan Oleh Firman Ardiansyah Dengan Menempatkan Bola Di antara Kedua Kaki Menjaga Gawang Lo Wijin Satu Nol Indonesia Unggul Atas Korea Selatan Wajar Ardiansyah Langsung Menunjukkan Tajinya Tidak Berselang Lama Dari Kick-off Bapak Pertama Dan Terlihat Pemain Dari Korea Republik Belum terlalu nyaman Bermain Dapangan Amung Rogo Ini Terap Terjadi Salah Passing Dan Seperti yang kita ketahui Timnas Indonesia Sebenarnya Tidak 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 Kekuatan Penuh Karena Para Pemain Dari BTS Bintang Timur Surabaya Lagi Sepatan Selanjutnya Masih Bisa Dihentikan Kali ini Muhammad Fajrian cukup terbebas cukup leluasa sayang sekali Fajrian tadi tidak mampu mengeploskan bola area yang sudah kosong pemain-pemain dari Bintang Timur Surabaya yang sedang berjuang di AFF Putsal tentu tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia yang sedang melakukan musatan latihan salah satu proses dalam persiapan menuju AFF Putsal ASEAN Cup dan coach Muhammad Asem Zadeh tentu ingin bermain sebaik mungkin di MNC International Putsal Cup ini sudah lakukan Fajrian yang dituju bisa dicuri kali ini ada Kim Minkul kembali warga sama Kim, oh sayang sekali Kim, Minkuk belum berhasil memberikan umpan yang manis oh Marvin Alexa maksudnya ini pemain senior 30 tahun Marvin Alexa Syiri tadi langsung memberikan ke kanan baik sekali kali ini namun dipotong oleh Marvin gerakannya coba ditampilkan oleh Lee Han oh dan bobol juga akhirnya Lee Han Wall mampu mencuri kesempatan diantara dua orang pemain yang nampak tidak terlalu siap menghadapi kick in dari Korean Republic satu sama luar biasa mencuri gol yang cukup cepat kali ini Lee Han Wall kita akan nantikan respon seperti apakah yang akan ditampilkan oleh timnas Indonesia tentu kebobolan seperti tadi harusnya tidak bisa terjadi harus jangannya jangan sampai terjadi namun respon apa yang akan kita saksikan yang akan kita tunggu itu juga tentu akan menjadi salah satu hal yang patut kita tunggu Rian Dwi Renaldi Marvin Alexa sudah turun ke lapangan segera ke depan ini Ray Rian Dwi Renaldi masih maju ke depan dan masih terburu-buru sayang sekali Rian Dwi bermain yang tampil bermilang di liga musim ini bersama Halus kembali kombinasi satu dua sentuhan yang coba ditampilkan oleh Yo Kyung Dong tadi gagal bola dikuasai oleh anak-anak Indonesia Marvin Alexa Woshiri kepada pergerakan Iksan Fajar kombinasi Iksan Fajar cukup terbuka oh tidak ada momentum di sana Rian Dwi Renaldi tadi sedikit mengerem Iksan Fajar Rian Dwi Renaldi salah pengertian dengan Marvin Alexa namun bisa dicuri kali ini kesempatan dan masih lemah ya masih belum menjadi ancaman yang begitu berbahaya bagi penjaga gawang Lee Wo Jin ya Lee Wo Jin adalah pemain asal Seoul Eun Pyong pemain yang memang diandalkan di Korean Putsal League ini menjadi pilihan pertama bagi pelatih Lee Sang Lin kita saksikan ada sebuah pelanggaran terhadap pergerakan Muhammad Subhan Faidasa ini dia pemain asal klub pendekar United dan sudah turun ke lapangan tentunya sang eksekutor direct kick Evan Movic Somelani Evan oh dan berhasil menjadi sebuah goal dari Rian Dwi Renaldi respon apik ditampilkan oleh anak-anak Garuda Indonesia dengan Evan Somelina langsung dihantam oleh Rian Dwi Renaldi dengan sangat tepat dan pressing yang tidak leluasa membuat Rian mampu kembali membawa Indonesia unggul Evan Ryan nampaknya sudah turun kembali Marvin Alexia anchor senior turun belum digandikan oleh rekannya Evan kali ini berbalik Evan masih bisa dihadang nampaknya oleh Kim Min Cook kembali Randy Bryan Evan Evan dan Marvin Alexia hanya mengenai Mister Gawang luar biasa dan rotasi kali ini kembali dilakukan kita saksikan congkelan bola dari Marvin masih belum menemui jaring Gawang yang akan dikoyak kembali masih sangat kesulitan pemain-pemain dari Korea Selatan untuk bisa membangun serangan dengan cukup nyaman masih sempat mencuri mencuri satu gol dari situasi kick-in kali ini kembali bergerak sebelah kanan Kim Yong Yong oh tidak mampu menjangkau umpan dari Kim Min Cook lihat masih cukup tenang pelatih Lee Sang Lin umpan panjang menuju Wendy Bryan namun terlalu deras pencobaan dari Dewa di segi Amanda starting five Indonesia yang kembali ke lapangan kali ini dan Sharnul membayang-bayangi kembali bola di emankan oleh para pemain dari Korea Selatan Wendy tidak mau ambil dari Siko Kim Min Cook nampaknya akan menghadapi bola Kim Min Cook bermain asal Gyeonggi LBFS satu tim yang huni seringkat papan atas di South Korean Kutsalink kembali kali ini Mon Hei J juga cukup kesulitan ya Mon Hei J tadi supaya kenangan pertamanya di laga siang hari ini Wendy Bryan main asal Papua produk asli dari Black Steel Manuk Wari dia sama dengan Dewa Rizky Amanda ke kiri pertahanan dari Korea namun bola tercuri ke depan langsung Evan Sundulan dari Evan hampir saja tadi ya kick in untuk Indonesia sudah lakukan Dewa Rizky anak Bekasi yang satu ini mencari celah pada Ardian Syahnur lagi-lagi bermain tenang saja Wendy Bryan oh baik sekali persiap di sana Nizar dan membentur tiang gawang upaya yang lagi ditampilkan oleh Mon Hei J masih harus menerpa tiang gawang bola yang tidak bisa dihentikan oleh Muhammad Muhammad Nizar Nizar Naya Rudin seperti kita ketahui posisi penjaga gawang utama tim nasional Indonesia Muhammad Al-Bagir tampaknya kali ini harus bisa harus merelakan sedikit waktu kepada Nizar dimana Al-Bagir mendapatkan cedera ketika melakukan TC timnas Indonesia beberapa saat lalu kita doakan supaya Al-Bagir bisa kembali performa terbaiknya jadi ada upaya shoot dari Evan Somelina hampir saja berbuah gol ketiga bagi Indonesia bergerak kali ini umpan panjang yang memang tidak sempurna rotasi permainan terus menerus dilakukan untuk bisa menjaga ritme permainan menjaga kondisi stamina dan tentu memberikan kesempatan bagi para pemain debutan di tim nasional Indonesia hilangan bola kali ini Reza Gunawan oh hampir mencuri tadi Reza ada pelanggaran play on kesempatan terbuka dan Reza Gunawan gol pertama bagi tim nasional Indonesia bagi Reza Gunawan telah mendapatkan umpan yang memanjakan diberikan oleh Firman Ardiansyah kita saksikan Wokosmo JNE Jakarta mampu mencetak gol ketiga bagi Indonesia babak pertama ini ya Reza Reza Gunawan bermain cemerlang di Liga Proposional Futsal 2021 berhasil mencetak 22 gol sepanjang Liga di gelar dan kali ini jurnya kembali mendapatkan catatan milestone yang lain setelah berhasil mencetak satu gol meski bermain di kejuaraan yang non-resmi kembali ke lapangan kali ini umpan panjang coba diberikan nampaknya 10 menit pertama akan segera berlalu ya cukup mengherankan bahwa masih tidak dapat kesalahan kick-in tadi dari pemain asal Republik Korea Yo Sengnu balik ke lapangan kali ini ada upaya pergerakan coba menusuk di sana gagal Reza Gunawan yang harus harus bekerja keras di dunia Lee Wojin dan lagi-lagi tendangan yang coba diberikan oleh Fajar Ardian Syah nampaknya belum terlalu baik sehingga cukup jauh dari gawang dan untuk kesekian kalinya para pemain dari Korea Selatan masih terus-menerus melakukan kesalahan elementer Muhammad Rizki Safier tadi sudah lakukan ke belakang Umpan Jidiantun gagal berikan umpan yang memanjakan Rizki Safier yang diturunkan oleh Coach Muhammad Hazen Zade ya Rizki mencari pergerakan disana sudah lakukan langsung dan oh hampir tendangan dari Fajar Ardian Syah yang kembali mencari seorang Reza Gunawan justru kali ini masih menyamping di sebelah kiri gawang dari Republik Korea sudah lakukan kembali benar-benar superior pemainan dari tim nasional Indonesia hingga sejauh ini dan terlihat pemain dari Korea Selatan cukup sulitan untuk mengembangkan permainan kali ini upaya selanjutnya oh mencoba menusuk rekan dari Yong Kyung Dong tentu tidak terlalu akurat dan masih lemah upaya dari Yong Kyung Dong rotasi permainan cepat ditampilkan oleh anak-anak Garuda baik baik sekali maksudnya kerja sama tadi coba bermain-main dengan bola dan dibuang saja oleh Lee Wojin benar-benar dalam tekanan dan tidak bisa mengembangkan permainan menandakan bahwa pressing permainan dari tim nasional Indonesia berjalan cukup apik hingga sejauh ini kita akan nantikan tentu ini jauh dari ke atas sempurna yang sudah lakukan Lian ke depan dipotong oleh Marvin Alexa kali ini pergerakan oh harus didorong Firman Ardiansyah hingga tertinggal tadi Maman Subhan Faidzah Maman Subhan Faidzah cukup liar dan membuat dirinya sulit untuk dihentikan penang sudut didapatkan kesempatan selanjutnya menampaknya bola meninggalkan lapangan permainan secara langsung hanya menghasilkan goal clearance bagi Republik Korea coba membangun serangan kali ini Kim An namun tercuri oh masih bisa diamankan kembali Marvin Alexa menunggu disana mengamankan saja bola harus berhati-hati ada tekanan yang coba ditampilkan oleh para pemain South Korea kembali kebelakang Reyyan Dwi Reynaldi pencetak goal kedua di laga kali ini hampir menjadi sebuah kesalahan Muhammad Subhan dikan pada Marvin oh manis sekali berbenturan dengan rekan sendiri dan terbuka masih ada kesempatan selanjutnya dan betul saja Muhammad Subhan Faidzah juga tidak ingin kalah dari Reza Gunawan yang berhasil mencetak goal keempat di laga babak pertama siang hari ini Indonesia 4 Republik Korea 1 Muhammad Subhan Muhammad Subhan Faidzah pemain asal pendekar United mencetak 16 goal panjang Liga Profesional Putsal Indonesia berjalan kali ini menambah catatan goalnya untuk timnas Indonesia kembali ke lapangan nampak Wendy Bryan kembali menemukan kesempatan bermain di lapangan lagi-lagi kanan impressing yang ditampilkan oleh anak-anak Garuda membuat pemain Korea Selatan sulit untuk mengembangkan permainan ini adalah salah satu koreo dari Ultras Garuda yang langsung hadir di Gor Amung Rogo Jakarta dan sekali lagi saya menginformasikan bahwa bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan MNC International Futsal Cup 2022 secara langsung di stadion Anda tinggal datang saja karena memang sedia tiket gratis selama gelaran MNC International Futsal Cup 2022 ini berlangsung ada time out dari tim Korea Selatan yang tentu pemain-pemain dari Korea Selatan harus bisa pemain lebih gembilang di sisa laga mengingat hingga saat ini mereka terus membuat tekanan para pemain Indonesia termasuk nampilan dari Sang Bintang Lian yang merupakan pemain asal Yes Gami juga belum terlihat mengkilap dan memberikan pembedaan kualitas bersama rekan-rekannya di sana juga Sing Jong Hon pemain asal Gionghi LBFS masih sedikit kesulitan untuk menemukan celah permainan dalam upayanya membongkar pertahanan tim nasional Indonesia yang terlihat Semarak sporter tim nasional Indonesia mulai menggeliat mulai semakin ramai ya kembali bola akan digulirkan bola dihadapi oleh Kim Min Kuk kembali ke belakang Li Wo Jin Kim Min Kuk kembali kombinasi dengan Jun An masih kesulitan Li An berikan cukup lebih cair permainan dari Korea Selatan selepas timeout yang mereka ambil Hardian Shahnul sudah lakukan Evan Somelina ya Evan masih meminta bola-bola yang biasanya memanjakan dirinya namun lagi-lagi kesalahan kedua dari situasi kick-in oleh para pemain Republik Korea sebuah hal yang sangat elementer Wendy Bryan kepada Ardian Shahnul Dewa Rizki Evan coba memutar Evan ada hadangan di sana kembali Li An terpotong oleh oh ada foul yang dinyatakan oleh Wasid terhadap pergerakan Li An coach Muhammad Azam Zadeh terus terus memberikan instruksi kepada pemain di lapangan terlihat sirkulasi permainan dari Timas Indonesia mulai membaik mulai begitu dinamis dan cair tinggal kerjasama final touch dan final pass di area pertahanan lawan yang biasanya masih harus bisa ditingkatkan lagi panjang ke depan kali ini Wendy back pass aja di area kemudian di area syah nur pada Wendy Brian Ewa Rizki kali ini kembali di area syah nur Ewa Rizki Wendy Brian masih terus bermain sabar di belakang memiliki rotasi permainan dan passing cepat terus menjadi pilihan bagi Timas Indonesia kembali dipotong Ardian Shahnur Dewa Rizki Evan berbalik badan Evan hampir saja menjadi gol kelima bagi Indonesia Evan Mopi Somilina namun sayang sekali tadi masih bisa dihentikan oleh Lee Wojin berbuah tendangan sudut bagi Tim Nasional Indonesia siap-siap Dewa Rizki berikan Dewa Rizki Shahnur potong tadi kesempatan berbalik ada serangan cepat coba ditampilkan dicuri dengan sangat baik bergerak di kiri Evan Evan kontrol bola yang tidak sempurna minta bola untuk bergerak lebih ke depan Evan dan sebuah gerakan yang tidak perlu dari Evan Somilina ataupun Evan Somilina membuat dirinya mendapatkan kartu kuning tadi dianggap sengaja menendang jauh bola yang digunakan di lapangan pertandingan kembali dicuri yang Fajrian sudah kembali ke lapangan juga kali ini gerakan yang coba ditampilkan masih cukup dinamis Fajrian terlepas sayang lagi lagi-lagi kesalahan pasing keempat di area sendiri bagi para pemain Korea Republic harus bisa dimanfaatkan tentunya oleh para pemain tim Nas memang bermain lebih cemberlang hingga akhir babak pertama ini sayang sekali sentuhan dari Firman Ardiansyah tadi gagal banyak ke depan menuju sang kapten kesebelasan Cun Jiwo masih Cun dinamis kali ini juga gagal melewati lawannya Shin Hail sudah lakukan pendek Cun Jiwo ada pelanggaran ada foul di sana sedikit ke pelanting tadi masih ada saling gerakan mendorong dari dua pemain di lapangan pelanggaran nampaknya didapatkan oleh Korea Selatan dan bola dihadapi oleh Sing Jonghun tim pol Indonesia tiga berbanding dua milik Korea Selatan siap-siap hantaman oh penyelamatan pertama dari Nazir Nayarudin main asal seragen yang juga menjadi salah satu keraih mendari perak di SEA Games 2021 kita saksikan satu orang pemain masih kegeletak di lapangan si Jonghun yang membuat upaya counter attack yang coba ditampilkan oleh anak-anak Indonesia dibuang begitu saja untuk menunjukkan rasa fair play dan sportivitas harus mendapatkan perawatan dari tim medis secara langsung satu orang pemain telah disiapkan oleh coach Lee Sanglin nampaknya Shin Hail yang masuk tim foul Indonesia 4 berbanding dua milik Korea Republic tentu ini menjadi hal yang harus bisa diperhatikan oleh para pemain di lapangan sisa 4 menit adalah waktu yang cukup panjang pada permainan futsal Maka Jirian oh ada pelanggaran kali ini berbalik pergerakan dari Firman Ardiansyah tadi dihentikan secara ilegal untuk bisa menjaga gawangnya oleh Kang Jung Kwang kembali Rian Dwi Rinaldi asing yang terlalu tajam tadi sudah lakukan lagi-lagi cukup sering para pemain dari Korea Selatan salah melakukan upaya passing membuat pemainan tim dari Korea Selatan itu sendiri sulit untuk berkembang meski sempat tadi mencuri satu gol dari situasi kick-in regerah kombinasi kali ini coba masuk menuju ke depan Ray Rinaldi sama Firman Ardiansyah ditutup dan ada pelanggaran selanjutnya Firman Ardiansyah bermain seberlang dan membuat seorang Chun Jinwo harus mendapatkan kartu kuning ada foul disana yang cukup jelas terjadi membuat Chun harus diganjar kartu kuning kali ini oleh wasit Gafar bin Muhammad kartu kuning berbanding satu keduanya Indonesia satu dari Evan Somilena sedangkan Korea Selatan Chun Jiwo dampaknya yang tadi mendapatkan kartu kuning siap-siap ada time out terlebih dahulu yang akan diambil oleh coach Muhammad Hassem Zadeh bahwa yang pertama disisa 3 mit 8 detik 4 sampai masuk kekunggulan Indonesia sekarang di mana supporter setianya timnas Indonesia kita saksikan para supporter sudah mulai berdatangan ke Gor Amurogo Yogyakarta tentu para pemain timnas membutuhkan atmosfer pertandingan sepenuh mungkin seramai mungkin untuk bisa sekaligus mengetes mental sebelum mereka berangkat ke gelaran AFC futsal cup yang menjadi target besar dari federasi futsal tahun ini untuk setidaknya bisa bermain dan lanjut ke second round kesempatan emas justru datang kali ini untuk tim nasional Indonesia untuk Garuda Indonesia Evan akan mengambil jatah direct free kick yang selalu menjadi andalannya Evan kombinasi disana namun terlepas sayang sekali upaya yang sudah cukup apik namun tidak diakhiri dengan finishing touch yang cukup baik dari Rian Dwi Renaldi sudah kembali berjalan Ray Dwi Dwi Renaldi kembali geset ke kiri akhirnya upayakan disana namun oh lagi-lagi Evan Somilena masih penasaran belum bisa mencetak gol pun di laga sore hari ini Marvin Marvin Woshiri sudah kembali turun ke lapangan Marvin oh baik sekali Marvin kesempatan cukup terbuka disana tiang jauh dan gagal sayang sekali kembali serangan dari Korea Selatan kali ini mencoba mencari celah sudah lakukan Marvin Alexa Woshiri harus berhati-hati hati-hati ada upaya serangan selanjutnya dari Korea Selatan oh terlepas dan ada pelanggaran cukup jelas memang upaya dari Marvin Alexa Woshiri yang mengganggu pergerakan dari Lee Ang ya Lee Ang yang akan segera menembak tadi dijegal aja dijegal saja oleh Marvin Alexa Tantuk Uding kedua bagi tim nasional Indonesia Muhammad Dinizar Nayarudin nampak berbincang tadi bersama seniornya Ardian Syahnur Nizar Nayarudin satu orang pemain sudah menghadapi bola Sing Jonghon Galian masih berusaha untuk bisa langsung memasuki lapangan pertandingan oh mudah saja bagi Nizar untuk menghalo bola seperti itu tegakan yang memungkinkan dirinya mampu membaca bola karena mempersempit ruang tembak cukup berada dalam tekanan anak-enak Geruda Indonesia dan lebih bermain bersihai diri kali ini jauh sebelakang back pass kali ini tempat ke sektor sebelah kanan coba bermain sabar kembali 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 di delay saja oleh pemain dari timet Indonesia kali ini cukup kesulitan nampaknya para pemain dari Reselatan yang satu ini masih belum menemukan celah dan masih kesulitan untuk membongkar kunci pertahanan dari tim Indonesia selanjutnya coba bergerak oh tendangan yang coba ditampilkan tadi sedikit membuat para pemain dari tim nasional Indonesia terkejut yang masih masih tendangan sudut karena ada tepisan dari Nizar Nizar Naya Rudin tadi balik balik kebelakang oh passing yang tidak sempurna menggagalkan upaya dari para pemain Korea Selatan Korea Selatan Kim Jung Nizar coba naik ke depan Nizar tidak menjadi sebuah pelanggaran hanya menjadi sebuah tendangan sudut nampaknya 10 detik terakhir Ardian Shah Nur oh menjadi gol ke lima dari seorang Dewa Rizki Amanda main asal Bekasi langsung menyumbang gol pada babak pertama ini Dewa Rizki Amanda menemani Reza Gunawan sebagai pemain dari tim Cosmo Jene Jakarta yang mampu mencetak gol di laga kali ini 5-1 semakin unggul dengan nyaman timnas Indonesia di babak pertama dominasi di sana lagi-lagi salah passing masih menjadi masalah bagi timnas Korea Selatan dan Bell juga lebih panjang menutup pertandingan di babak pertama untuk keunggulan Indonesia dengan skor 5-1 pemirsa kita futsal Indonesia dimanapun anda berada jangan kemana-mana akan kembali kita saksikan pertandingan di babak kedua sesaat lagi teman-teman teman-teman MNC International Futsal Cup 2022 teman-teman Ultras Garuda masih semangat oke tetap diniungin sportifitas ya kita harus tetap keep respect sama teman-teman ataupun tim futsal dari Korea Republic wow thank you thank you thank you oke timnas stand by sekarang lagi malah berhubung setia timnas futsal Indonesia oke 3-2-1 oke dan sembari yang menantikan quick half time oke dalam tuan-teman diinformasikan di bawah karya berbicara di mana MNC International Futsal Cup 2022 ini berlangsung sampai dengan tanggal 9 besok juga kembali akan ada pertandingan pertandingan dimana akan ada 2 pertandingan juga dan timnas futsal Indonesia juga kembali akan bertanding dan akan ditutup tempatnya puncaknya tanggal 9 untuk tipulan ini nah menemani untuk jendela babak break half time kali ini buat para penyinta futsal Yogyakarta kita calm dulu relax dulu kalau mungkin tadi selama babak yang pertama di 20 menit semuanya fokus menyaksikan nyanyi pertandingan dan sekali lagi jangan lupa ya buat teman-teman juga bisa menginformasikan buat para penyinta futsal yang lain mungkin yang tidak sempat hadir langsung menyaksikan di Gorong timnas futsal Indonesia kita akan dihibur lewat spesial perform and now please give it up this is Ozora Piaz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 ya pemirsa dimanapun Anda berada kembali lagi menuju pertandingan di Gor Among Raga Yogyakarta atau bisa disebut juga oleh masyarakat setempat sebagai Gor Among Rago yang akan segera menyaksikan ataupun melanjutkan persaingan di babak kedua pertandingan antara Indonesia melawan Republik Korea di gelaran MNC International Putsal Cup 2022 dimana skor mencolok terjadi di jeda babak pertama ini Indonesia 5 Republik Korea 1 dimana gol Indonesia masing-masing dicetak oleh Firman Ardiansyah, Rian Dwi Renaldi, Reza Gunawan, M. Subhan Faidasa, dan Dewa Rizki Amanda membagi rata golnya bagi para pemain muda untuk bisa unyuk gigi dan memikat hati pelatih dari Muhammad Hazem Zadeh yang juga sedang melakukan seleksi ketat guna persiapan menyongsong AFC Futsal ASEAN Cup dan tentu sempat ada perlawanan dari Korea Republik namun memang selebihnya tidak cukup kuat untuk melawan membendung lubang serangan yang terus ditampilkan oleh para pemain tim nasional Indonesia yang kita saksikan di GOR venue pertandingan sportnya Indonesia juga cukup memenuhi GOR among ROGO Yogyakarta yang turut juga dihadiri oleh Ultras Garuda yang sengaja datang-datang jauh ke Yogyakarta untuk bisa mendukung secara langsung dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa MNC Sports dimanapun Anda berada yang terus setia bersama kami dan pemandangan-pemandangan di stadion yang membuat suasana di GOR among ROGO ini semakin bervariasi meriahkan laga Indonesia melawan Korea Republik ya kita belum juga saksikan Evan Movic yang biasanya menjadi mesin goal justru kali ini belum bisa menjaringkan bola namun Evan sudah memberikan satu asis terhadap goal seorang Dewa Risi Amanda dan Muhammad Nizar mendapatkan kesempatan untuk bermain di bawah Mestad Gawang setelah Muhammad Al-Bagir harus menepi karena cedera dan meninggalkan TC timnas futsal Indonesia kita juga sama-sama mendoakan supaya Muhammad Al-Bagir bisa segera pulih agar bisa segera bergabung kembali bersama tim nasional Indonesia dan kita saksikan kedua tim sudah bersiap di lapangan kita akan nantikan dan ini dia kick off babak kedua Bambang Hadiri berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan 5-1 skor superior dari Indonesia untuk tampil lebih terengginas di babak kedua Rizky Savier tadi langsung memberikan sentuhan pertamanya kali ini Kim Yong Yong memberikan pendek trackback ke belakang ada upaya screenball dikawal ketat dijaga Rizky Savier ya kali ini kembali Rizky coba memotong namun ada bantuan dari Firman Ardiancia kembali oh keselatan dan ini dia hampir menjadi sebuah gol kedua upaya tekanan dari Kim Yong memanfaatkan bola rebound hasil pantulan penyelamatan dari Muhammad Nizar ya kembali si Jong Hun akan mengambil tenaga sudut langsung maksudnya ya bukan lagi saja oleh Rizky Savier tekanan berikutnya coba menekan namun tidak melewati Rizky Savier ya harus lebih berkonsentrasi mulai ada tekanan kali ini upaya counter attack menuju tiang jauh dijauhkan saja belum terlalu tajam upaya serangan yang coba ditampilkan oleh para pemain tim nasional Indonesia di babak kedua ini bergerak kali ini Firman Ardian Shah kombinasi bergerak ke samping kembalikan ke belakang momentum yang hilang namun coba kembali disusun Muhammad Fajrian cukup kesulitan dalam upayanya menghalang-halangi payah lawan merebut bola ya nampaknya Fufung sudah kembali ataupun sudah berada di jajaran Bens meski tidak ada di daftar susunan pemain dan pemain cadangan ataupun keeper cadangan adalah Muhammad Rizki Hana Putra dan nampaknya ada satu pelanggaran yang ditampilkan oleh Rizki Savier dari jarak yang cukup ideal tepat di depan circle dari tim nasional Indonesia bola langsung akan dihadapi oleh Sin Jong-Hun pemain asal klub GOG LBFS Sin Jong-Hun pemain yang merupakan salah satu senior di Korea Republic saat ini siap-siap ancang-ancang cukup jauh harus berhati-hati oh Sin Jong-Hun dan langsung menuju gawang dengan sangat deras tidak mampu dihentikan oleh Muhammad Nizar Nayaruddin dan ini adalah GOG kedua bagi Korean Republic di laga kali ini Sin Jong-Hun tenangan keras dari direct free kick membuat Korean Republic sedikit menambah nafas untuk bisa segera mengejar ketertinggalan kita saksikan Evan Movic mantap sekali kombinasi dengan Wendy Bryan tercuri Sin Jong-Hun hampir back to back score hampir mencetak brace mulai cukup berani untuk menekan menyerang kali ini pemain-pemain dari Korean Republic selebihnya di sisi lain Indonesia sedikit goyang dan kehilangan fluid permainannya itu terlihat dari beberapa kali kombinasi pasti yang salah namun ini ada kesempatan Evan Movic maksudnya menggunakan tumpuan kaki menggagal Rian Shahnur menasal Makassar yang sudah bergabung dengan Team Max oh masih bisa diblok tadi upaya dari Marvin Alexa Wociri Wendy Marvin kakak Marvin kepada kakak Brian Rian Shahnur Evan Movic ya 4 pemain yang berada di lapangan sebagai outfield flier adalah 4 perwakilan dari Indonesia Timur Brian Rian Wendy Papua Rian Shahnur Makassar Marvin Nusa Tengah Timur dan ini dia Evan Movic Papua yang juga bermain untuk tim Black Steel Manokwari hanya Marvin Alexa Wociri yang bermain untuk Kancil BBK Pontianak kita saksikan ada pelanggaran yang terjadi tarikan dari Ardian Shahnur terlihat oleh Wasid menjadi fall kedua sekaligus tim fall kedua bagi Indonesia harus bersati-hati lebih dari lima tim fall tentu akan mengirim tim lawan untuk bisa menendang dari titik kedua penalti Marvin Alexa kepada Ardian Shahnur pemain yang terus rutin masuk Timnas Indonesia sejak umur di bawah 20 tahun Wendy Brian Wendy Brian tercuri tadi terpotong kali ini Republic Korea coba membangun serangan namun ada Marvin Alexa di sana yang lebih percaya diri nampaknya karena pemain Korea di babak kedua ini itu terlihat dari permainannya yang lebih mencair dan lebih berani menekan kembali bola meninggalkan lapangan permainan siap lakukan di sana kombinasi sayang sekali tendangan dari Kim Min Cook tadi justru membentur rekannya sendiri Biansyah Nur pada Marvin Alexa Marvin Alexa adalah main terbaik Liga Futsal Profesional pada tahun 2017 ketika membela Famos FC kembali ya Biansyah Nur oh Evan Movic juga gagal sebuah skema kick-in yang sangat manis sebenarnya menipu sektor pertahanan dari Korea dan empat pemain outfield player langsung disiapkan kembali untuk bisa melakukan rotasi harus berhati-hati tekanan yang terus-menerus dilancarkan oleh Korea Republic buat pemain dari timas Indonesia tidak terlalu nyaman di babak kedua ini upaya selanjutnya tangkapnya kesebelasan bisa dihentikan tadi oleh Dewa Rizki oh berbahaya kali ini mencoba mencari ruang masih upaya yang juga gagal kita kerjasama Cunjiwo tadi mencari ruang mencari ruang mencari ruang mencari ruang mencari ruang penjaga ruang di sana luar biasa mencari ruang mencari ruang mencari ruang putaran ruang Rian Rizkiwo Rinaldi Dan coach Muhammad Asim Zadeh Tentu tidak ingin berleha-leha Meski sudah unggul jauh Karena level permainan Indonesia Tentu masih bisa jauh lebih baik Dari banding ini Tambah kali ini lawannya Agak sedikit berada di bawah Kualitas para pemain tim Nas Iksani Fajar Iksani Fajar sudah lakukan kali ini Pada Dewa Rizki Maksudnya Muhammad Subhan tadi Coba lewati setelah orang pemain Namun gagal Pendangan yang masih lemah Belum mengancam Muhammad Nizar Nayarudin Pemain asal Kancil BBK Pontianak Pontianak Dewa Rizki Oh Rey Rinaldi Rian Dwi Rinaldi Harus terus mengasah komunikasinya tentunya Dengan Muhammad Subhan dan juga Dewa Rizki Kali ini Kembali ke belakang Dan Oh Wow Hampir mencetak gol pertamanya Iksani Fajar Kita saksikan Mendapatkan bola lia dan first time shoot Hantaman yang mengagetkan Penjaga gawang Seo Jungwo Ya masih bisa dibaca Kembali menjadi sebuah bola untuk Indonesia Apakah kick in ataupun tenangan sudut Yang nampaknya kick in kali ini Ataupun tenangan sudut Ya sudah dilakukan Mudah saja Namun Langsung Tangkap oleh Seo Jungwo Lian Lian kembali Kuasai bola Degerak Menyebrang Masih bisa diamankan Umpan panjang kali ini Sendulan yang Tidak menuju Target Ya Nizar dan juga nampaknya Firman Ardiansyah Juga sudah turun Pemain asal Cosmo JNI Jakarta Ada lima pemain dari Cosmo JNI Jakarta Yang dipanggil Mengikuti TC Sebagai ajang persiapan tim Nas Selain firman Ardiansyah Ada Reza Gunawan Dewa Rizky Rizky Savier Dan Rizky Putra Kembali kali ini Terminasi 1-2 maksudnya tadi Yang gagal Diperlihatkan oleh Muhammad Fajrian Buru terpotong oleh satu orang pemain Di sektor Ketahanan Korea Republik Rizky Savier Jauh Kepada Fajrian Ada blok Ya di babak kedua kali ini Korea Republik menurunkan Seo Jungwo sebagai penjaga gawang Menantikan Li Wojin Yang kebobolan Lima kali Sepanjang babak Pertama tadi Kita akan nantikan Berapakah Bola yang akan bersarang Di gawang Seo Jungwo Namun kita saksikan sebelumnya Kanan Nyong juga Belum berhasil Ya jangan lupa Esok hari masih ada Tandingan Dua Bagi tim nasional Indonesia Di ajang MNC International Futsal Cup 2022 Besok Pada jam 12.00 Terlebih dahulu Akan kita saksikan Korea Selatan Ataupun Republik Korea Melawan Tamasat Stalion Di jam 12.00 Waktu Indonesia Barat Dilanjutkan oleh Indonesia Melawan Selangor TOT United Pada 14.00 Waktu Indonesia Barat Dan Pertandingan terakhir Kesaji pada hari Jumat 9 September 2022 Indonesia akan menghadapi Tim Asal Thailand Tamasat Stalion Dan Korea Republik Akan menghadapi Selangor TOT United Semua pertandingan Bisa Anda saksikan Di MNC City Sport Ataupun MNC TV NNC Sport Dan Tentunya RCTI Plus Kembali ke lapangan Kali ini Kita saksikan Ada peluang Nampaknya Dari Pemain Korea Republik Yang kembali Coba menekan Menjadi tantangan Bagi para pemain muda Yang tampil Lampangan kali ini Berupaya Pressing Ketat Ditampilkan Oleh Reza Gunawan Ya Reza Gunawan Coba mengelabuhi Baik sekali Dua orang lewat Dan Dihentikan Secara paksa Oleh Kim Yunyong Langgaran pertama Didapatkan Indonesia Ya cukup jelas Tadi Reza Gunawan Satu gol Telah dicetak Olehnya Pada babak pertama Tadi Main yang tampil Produktif Di Liga Proposional Ya Tim VOL Dua berbanding Satu Indonesia unggul Korea Masih Ada keempat Kesempatan Tim VOL Ya mulai panas Kali ini Mulai ada Benturan-benturan Yang terjadi Ya nampaknya Firman Ardiansyah Harus Mendapatkan Perawatan lebih lanjut Dari Tim Medis Kita saksikan Ada gerakan Follow through Gerakan lanjutan Dari Shin Jong Hun Ada body charge Disana Ya kembali Upaya Serangan Coba ditampilkan oleh Timnas Indonesia Wendy Bryan Tadi Gagal The roster Five Sudah kembali Turun ke lapangan Wendy Bryan Evan Movic Ardiansyah Nur Ya masih Belum menemukan Ritme permainan terbaiknya Di babak kedua ini Indonesia tampil Tidak secemberlang Pada babak pertama Yang Begitu rapih Dalam menyusun serangan Evan Movic Ardiansyah Nur Kembali ke Belakang Ada Rizky Safier Yang masih bertahan Disana Evan Somilena Pemain yang juga Merupakan Anggota Polri Ini adalah Pemain terbaik Di Liga futsal Profesional Indonesia Musim 2020 Kemudian Sheh Nur Pada Wendy Bryan Kembali Jauh Kebelakang Evan Screening ball Kembali Pada Marvin Alexia Woshiri Adiansyah Nur Masih berputar-putar Terus Bermain sabar Melakukan rotasi Cepat kali ini Ya Sirkulasi Pergerakan Pemain Tidak diimbangi Dengan passing Yang baik Membuat tadi Sempat terhenti Momentum serangan Yang coba dibangun Oleh Indonesia Wendy Bryan Terlalu lama Kembali Melebar kali ini Ke sektor sebelah kiri Ardian Sheh Nur Mencari Meminta rekan-rekannya Terus bergerak Evan Trackback ke belakang Ada sebuah hadangan Namun Biarkan saja oleh Wasit Yang memimpin laga Sedikit ada protes Dari Evan Menganggap Adanya hadangan Yang secara sengaja Menghentikan pergerakan Untuk coba Memberikan Tekanan Maju ke depan Ya bagi anda Cinta Bola Ataupun Futsal Indonesia Yang berada di Yogyakarta Dan sekitarnya Anda bisa Datang langsung Ke Gor Among Raga Untuk bisa menyaksikan secara langsung Perjuangan timnas Indonesia Di MNC International Futsal Cup 2022 Dimana Tiket Untuk masuk Ke area lapangan Area tribun Itu gratis Anda tinggal datang Dengan menjaga Ketertiban Protokol kesehatan Tentunya Dan juga Men-support Timnas Dengan sebaik mungkin Evan kali ini Kesempatan Masih sulit Terus mendapatkan Dan Harus berhati-hati Evan Kali ini Secara sengaja Melakukan challenge Terhadap Upaya Seorang Kim Meminkuk Ya ini adalah Ekspresi-ekpresi Para penonton Menyaksikan secara langsung Di Gor Amungrogo Yogyakarta Begitu semarak Begitu bersemangat Untuk bisa melihat Penampilan Timnas Putsal Dalam rangka Persiapan Menuju AEP Sikap Dan kita saksikan Korean Republic Tampil Lebih Bertahan Dan lebih Defensif Di babak kedua ini Tidak banyak Mengambil resiko Sejauh ini Baru satu gol Yang bersarang Dan berhasil mencetak Satu gol Melalui Skema tendangan Bebas Oh Kontrol bola yang gagal Dari Dewa Rizky Amanda Dewa Rizky adalah Pemain Termudah Di squad Timnas Putsal Indonesia Pada ajang FF Putsal 2022 Pemain asal Kosmojene Jakarta ini Masih Sangat mudah Berusia 21 tahun Sudah kembali Digulirkan Rian Dwi Ranaldi Kembali Napaknya sudah Menjadi opsi lain Di lapangan pertandingan Begitu juga dengan Muhammad Subhan Faidasa Oh Sempatan Namun Pasing yang Tidak terlalu Berpower Mampu Dicuri Kali ini Muhammad Subhan Dicoba Membantu pertahanan Rian Dwi Ranaldi Rian terlalu lama Dan Subhan pun Sulit untuk Menghilangkan Hadangan dari lawannya Umpan panjang Wow Hampir saja Kanan Coba dilancarkan Berujung dari sebuah Sundulan Kang Jun Kuang Yang masih melebar Namun cukup Membuat pertahanan Indonesia Sedikit terbuka Ya terlihat 7 menit terakhir Di waktu normal Tersisa pada Bebek kedua ini Sebuah waktu yang Masih sangat lama Dalam permainan futsal Masih bisa Coba mencari goal Selanjutnya Untuk terus Mempertanjam Kerjasama Kekompakan Gunah Menghadapi Tim Selangor TOT United Di hari esok Dan Pada hari Jumat Bermain Belawan Tamasat Stalion Muhammad Subhan Leandwi Renaldi Dewa Rizki Terus Diberikan kesempatan Dan kepercayaan Untuk tidak Diganti Memang Ajang-ajang Seperti ini Sangat berguna Bagi pemain moda Seperti Dewa ini Karena akan Menambah jam terbang Pengalaman pertandingan Internasional Yang akan menghadapi Berbagai karakteristik Berbagai macam Pola permainan Pemain futsal Dari negara lain Iksani Fajar Juga sudah turun Kelapangan kali ini Pemain yang juga Merupakan Pemain muda Yang coba Ditampilkan Ataupun Lebih banyak Diberikan menit Bermain Untuk bisa mengasah Kerjasama Dengan rekan-rekanya Karena memang TC Yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Belum berlangsung Lama Masih kurang Dari dua minggu Iksani Fajar Oh Belum melebihi Batas hitungan Waktu Harus lebih Aware Harus Lebih Fokus Mohamad Subhan Kali ini Korea Keren Pabrik Kesempatan Dan Oh Hampir Kembali menjadi Sebuah Keteledoran dari Para pemain Indonesia Yang begitu mudah Membiarkan pemain Korea Untuk masuk ke daerah pertahanannya Kali ini Berhasil diculih oleh Muhammad Subhan Namun Ada semangat dari Yon Kyung Dong Yang terus berduel dengan Subhan Tadi Marvin Alexa Woshiri Kembali bergeser Rizky Savier Marvin Alexa Minasi Yang Fajrian Oh Ada tekanan Harus bersiap-siap Sayang sekali Muhammad Fajrian pun Belum berhasil Memberikan performa Impresifnya Pada pertandingan Sore hari ini Marvin Alexa Tidak mampu mencuri Bola coba dikuasai oleh Rizky Savier Berduel disana Ada back pass Umpan banyak ke depan Tidak maksimal Beruat tim Sama-sama Tidak terlalu maksimal Dan akhirnya Sudah turun kali ini Muhammad Rizky Hana Putra Dia gawang Dari Cosmo YNA Jakarta Maka dengan masuknya Rizky Hana Putra Lekap lah sudah Namun kita saksikan ada sebuah skill dari Marvin Alexa Pelanggaran kembali terjadi Tim fall keempat Bagi Indonesia Ya maka Lengkap sudah Lima pemainnya dipanggil Untuk tim nasional Indonesia Dari Cosmo Semuanya sudah bermain Di lapangan Firman Ardiansyah Reza Gunawan Dewa Rizky Rizky Savier Dan terakhir tadi Rizky Hana Putra Penjaga gawang Yang juga mendapatkan kesempatan bermain Akhirnya Dari pelatih Muhammad Azam Zadeh Untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan Untuk bisa Menambah jam terbang Dan Indonesia harus berhati-hati Empat Fall sudah dilakukan Yang berarti Dua fall selanjutnya Akan memberikan keuntungan Bagi Korea Republik Untuk bisa Menendang bola Dari titik penalti kedua Dicuri kali ini Harus berhati-hati Korea Republik Tampil lebih hasil Di babak kedua Lebih berjibaku Upaya kerjasama Namun kehilangan momentum Nampaknya Kembali jauh ke belakang Tim Jong-hun Sang pencetak gol Kedua bagi Korea Republik Di laga kali ini Masih coba menilai pertandingan Melesi 1-2 Ya pertandingan sedikit Harus berjidah Karena ada bagian lapangan Yang harus dikeringkan Ultras Garuda Terus menerus Memberikan support Terhadap Arah pemain di lapangan Yang terus berjuang Di MNC International Futsal Cup 2022 ini Sekarang lagi terima kasih Terima kasih Berbagi Berbagi 1 gol Terima kasih 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 Nampaknya Laga kembali berlanjut Di kurang dari 3 menit Ya meski saat ini Korea Republic Belum bisa menampilkan Kembali Serangan-serangan yang tajam Namun Dari sisi pertahanan Mereka sudah mulai Lebih rapat Dibanding babak pertama Itu terlihat Dari permainan Indonesia Yang sedikit kesulitan Dalam membangun Upaya attack Kali ini Coba berbalik Sing Jonghun Masih Sing Jonghun Jonghun Duel dengan Nampaknya Iksani Fajar Yang Jonghun kembali Lebih batas Waktu kick in Cukup sering Para pemain Di lapangan Tidak aware Dengan Waktu Yang diberikan Oleh wasit Dalam upaya Menendang kick in Rian Dwi Renaldi Balik masuk ke lapangan Begitu juga Dan Wendy Bryan Wendy Bryan Masih menyisur Zana Oh Lupa ayat Tendangan Langsung Nampaknya Main bernama lengkap Wendy Bryan Lindry Bermain asal Papua Bermain untuk Black Steel Manokwari Menjadi bagian Dari squad Black Steel Manokwari Ketika juara Liga Vital Indonesia Di musim sebelumnya Namun kali ini Iksani Fajar Langsung membuang bola Rekan dari Oh Sudah ada Tiga pemain Di lapangan Berasal dari Black Steel Manokwari Iksani Fajar Wendy Bryan Dan juga Evan Movic Jauh Kali ini Menangan First time shoot Yang coba dilancarkan Oleh Kim Amin Cook Rian Dwi Renaldi Minasi tadi Namun terlepas Muhammad Subhan Sudah kembali juga Turun ke lapangan Rian Dwi Renaldi Baik sekali Oh Kerjasama yang Tidak berjalan Dengan sempurna Antara Marvin Alexa Dengan Bryan Kakak Bryan Satu menit Dua puluh detik Menjadi sisa Laga Di babak kedua Masih kita akan Nantikan Gol selanjutnya Yang bisa Hadir Dari Timnas Indonesia Iksani Fajar Bryan Menasi kali ini Muhammad Subhan Masih mencari Gol ketiganya Di Laga kali ini Ada peluang disana Coba berputar Oh baik sekali Namun Pergerakan dari Iksani Fajar Dintikan tadi Oh Bryan Nampaknya langsung Menendang tadi Upaya First time shoot Dari Bryan Setelah bekerjasama Dengan Iksani Fajar Dan menjadi sebuah time out Untuk Indonesia Menjelang menit terakhir Di babak kedua Tiga poin di depan mata Dalam misi Memenangkan laga pertama ini Untuk bisa bermain Lebih percaya diri Pada Tandingan Hari kedua Dan ketiga Dan kita saksikan Fasilitas dari Gor Amung Raga Yogyakarta Sangat ideal Dalam menggelar Laga-laga tingkat Nasional Ataupun Internasional Gor yang direnovasi Pada tahun 2006 ini Nah saat itu Memang Sempat Sedikit hancur Akibat Gempa Jogja Namun Kali ini Kondisinya Sudah sangat ideal Untuk Menggelar Pertandingan Kelas Nasional Dan Internasional Yang Kali ini Sudah menambah Kapasitas Tempat duduknya Menjadi 600 penonton Oh Hampir menjadi Sebuah blunder 45 detik Terakhir Ya Korean Republic Coba kuasai bola Di sisa Laga Ya nampaknya Mereka Coba menjaga Skor Agar tidak Tertinggal Lebih besar lagi Memang Dalam sistem Setengah kompetisi Seperti ini Agresivitas Dan Kemasukan gol Akan sangat menentukan Dalam penentuan Peringkat Indonesia Masih Coba kuasai Sani Fajar Jauh ke belakang Sentuhan pertama Rizki Hana Putra Lagi sekali Kali ini Upaya Kim Juk Terpotong oleh Brian 10 detik Terakhir Muhammad Subhan Coba menilai Permainan Bola terlepas Kesempatan Oh Juga tidak Maksimal Kerjasama Kang Jung Kwan Dengan Chun Jiwo Dan Bell Sekaligus pulit akhir Menutup laga babak kedua Skor akhir Indonesia Unggul Jauh 6-2 Atas Korea Republik Bambang hari ini Berserta Kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kesetiaannya Dan sampai jumpa lagi Di kelain kesempatan Jauh Salam Olahraga Indonesia Berhadapan Korea Republik Dengan skor akhir 6-2 Untuk kemenangan Indonesia Sekali lagi Mari kita belikan Apos dan kemenangan Untuk tim Indonesia Dan juga Korea Republik Terima kasih Jangan lupa 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 Jangan lupa